Sementara itu pemisah ratusan warga jatuh pingsan saat antrian open house di kediaman pribadi Wakil Presiden Yusuf Gala di Jalan Haji Bawang Kaisar, Sulawesi Selatan. Di antara antrian terdapat sejumlah balita yang berhasil dievakuasi petugas. Para balita ini menangis kelolahan akibat harus berhimpitan dengan ribuan warga yang selama berjam-jam mengantri untuk menerima sedekah di open house yang digelar keluarga Wakil Presiden Yusuf Gala di kediaman pribadinya di Jalan Haji Bawang Kaisar pada hari Jumat. Sejumlah wanita dewasa dan warga usia lanjut juga harus menjalani perawatan di tenda medis lantaran jatuh pingsan. Bahkan seorang wanita hamil nyaris melahirkan saat mengantri. Ibu hamil tersebut telah dibawa ke rumah bersalin untuk mendapatkan perawatan medis. Dari keterangan Ketua Tim Kesehatan Kota Makasar, tercatat ada ratusan warga yang jatuh pingsan. Karena dia dari jam 4 subuh, dari hidrasi apalagi desak-desakan. Nah terincak dan gak bingung apa-apa, gak sarapan. Para warga datang berbondong-bondong untuk mengantri uang sedekah dan makanan dari Wakil Presiden yang pada open house tahun ini berhalangan hadir karena kesehatannya. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfit, INews, melaporkan.